Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Panahan sekalian Ketemu lagi dengan saya Kang Ujang Salam Memanah Oke Jadi Masih dalam suasana lockdown ini ya Sudah hampir 1 bulan lebih ini saya Tidak latihan bersama teman-teman di lapangan Di kurma ya Jadi cukup kangen ini Jadi gatel tangan ini untuk latihan bareng sama teman-teman Tapi ya bagaimanapun kita masih harus bersabar Untuk menahan diri Tidak berkumpul-kumpul dulu ya Jadi kita latihan di rumah sendiri-sendiri Nah cuma untuk mengobati rasa kangennya ini Saya kali ini akan bikin konten Untuk video call Sama Mas tersebut kecil Jadi mas tersebut kecil ini ketuanya kurma Beliau ini sepaket komplit lah ya Jadi bowyer juga Archer juga Eromaker juga Karena lama gak ketemu ini gak ketemu di lapang Gak latihan Saya coba video call ajalah Jadi walaupun kita gak bisa bertemu secara langsung Tapi tetap bisa silaturahin via video call Oke Oke langsung saja kita Telepon ya Video call Apa namanya Mas tersebut kecil Oke Kita telepon ya Kita video call ya Oke Kita ngobrol-ngobrol ringan saja Tentang panah Assalamualaikum Mas tersebut kecil Lama ini gak ketemu di lapangan ini Gimana kabarnya Pak Ketu Alhamdulillah Kayak sudah berbulan-bulan Oke oke Gimana ini kegiatannya apa ini Selama lockdown ini Pak Ketu Bikin busur hibrid Wah Orderannya hibrid ini banyak ini Wah ini Pas ini momennya ini Orderannya banyak guys Sudah dibayar ngapas dirinya? Lihat itu Banyak itu busurnya itu Nah itu pas Mas momennya ini Ini busur Fahlan Hybrid Tandu Nah ini Beliau ini Bowyernya Kalau pengen tahu Apa Yang buat disini Busur Fahlan Hybrid punya saya kemarin Nah ini Mas tersebut kecil Ini bowyernya Siap Siap Oke Sambil nunggu guys Jadi Kita ini lokasinya sama-sama Di sekitar Surabaya Ini tempat saya di Situarjo Kalau Mas tersebut kecil ini Rumahnya di Surabaya Ya Tetangga kota lah Si Situarjo sama Surabaya itu bersebelahan Jadi Kadang saya ke tempatnya Beliau Ya ini karena musim lockdown ya Istilahnya Kita Video call-an saja Tapi nanti Sambil berbincang Tipis-tipis lah Semacam mini talk show Tentang panahan Via Video call-an Oke Wah paket apa itu pak ketuh Paket apa itu Eh Semoga-moga pak ketuh Kita berbincang-bincang Tipis-tipis Soal panahan Monggo-monggo Kita Tunggu ilmunya ini Dari pak ketuh Jadi Kita memanfaatkan lockdown dulu ya Ini pasal-pasal lockdown Jadi Apa Kita latihan anaknya di rumah Siap Lati Yang punya anak Anaknya dilatih di rumah Yang punya istri Istrinya dilatih di rumah Yang belum punya istri Yang masih jomblung Yang masih jomblung Lati siapa ya Masih jomblung Gimana Alhamdulillah Baik-baik Lockdown di rumah saja Lockdown lebih produktif Ini Shooting di rumah Tapi Saya juga Lockdown Gak lockdown Di rumah terus Tapi Sekali ngelain Ngelain cewek Wah habis ngelaincer kemana pak itu Habis ngelaincer kemana Belum Belum Gak boleh ngelaincer ya Nah itulah adik Naya Adik Naya Adik Naya Adik Naya Adik Naya Ini Mumpung Nanti ini dimasukkan Youtube ya Kalo jenis ya Siap Masuk Youtube ini Ini sih Mumpung ada Bursor ini Ini Hanya tips saja Hanya tips Bukan maksud Menggului Bukan Tapi Ngajari tipis-tipis Jadi untuk Rekan-rekan Semua Di luar sana Untuk Kakak-kakak saya Adik-adik saya Saudara-saudara saya Semuanya Untuk Memanfaatkan Kasa-kasa Dan ini Agar Bisa Makin Bermanfaat Ini Saya ingin Sedikit berbagi Untuk Semua Jadi Harapannya Setiap Viewer Setiap Viewer Youtube-nya Kamu Jeng ini Bisa jadi Mini Coach Amin 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 Kawan-kawannya Untuk Keluarga Keluarganya Untuk Anak-anaknya Atau adik-adiknya Saudara-saudaranya Semua Oke Ini Sedikit berbagi Grip dasar Ketika Memegang Anak-anak Ketika Memegang Busur Untuk Pemula Beda Kalau Master Jangan Dibilangkan Itu Sudah Lartunya Master Tapi Kita Lebih Untuk Jadi Pemula Pemula Jadi Grip Busur Kita Pegang Megangnya Tidak Lurus Seperti Ini Tapi Agak Lurus Ini Dibenarkan Juga Tapi Untuk Pemula Lebih Elok Agak Naik Seperti Agak Miring Dari Jari Tengah Dan Sedikit Mundur Bukan Seperti Ini Tapi Agak Rendang Dan Sedikit Mundur Seperti Ini Ibu Tenggalkan Tengguan 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 Anak Panah Adalah Jari Telun Yuk Kalau Dilihat Seperti Ini Yang Jadi Tengguan Jari Telun Jari Telun Metode Atau Cara Yang Sudah Saya Praktikan Bertahun Tahun Untuk Memimpin Adik-adik Kurma Komunitas Kurma Komunitas Belajar Pemula Di Surabaya Dan Untuk Cara Atau Metode Ini Ketika Dipraka Untuk Pemula Insya Tidak Ada Ini Cara Yang Paling Aman Untuk Pemula Pemula Kalau Mas Tengguan Walaupun Gini Walaupun Gini 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 Amat Pemula Gini 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 Hanya Untuk Pemula Tiga Jari Rabat Jari Telun Agak Renggam Dan Sedikit Mundur Anak Panah Ditaruh Atas Dari Lutup Setidak Dari Depan Seperti Siap 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 Maksud Yang ini Ada Tips Apa Untuk Kawan Kawan Yang Lagi Up Down Ini Nah Tips Tip Seperti Yang Kemarin Di video-video Kemarin Ya intinya Tetap Tetap Latihan Walaupun Narik-narik Ero Narik-narik Busur Di kamar Biar ototnya Enggak kaku Senang Busur Busur Ya betul Gini Satu Tidak Sumpah Tapi yang paling enak Itu yang gini Busur Di pegang Nimsnya Lalu belakang Lepat Wah Mantap Tidak Tidak Apa Walaupun Tidak Ada Huban Tapi Otot Pelikat Ini Bekerja Jadi Otot Belakang Ini Tomba Rosso Juga Untuk Sekalian Melatih Masa Otot Belakang Gini Nah Walaupun Pake Busur Kalau Pakai Barbar Bisa Pakai Barbar Air Pakai Galon Pakai Galon Air Tapi Gak Boleh Tapi Karena Senang Busur Gak Boleh Pakai Senang Galon Siap 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 Wah Ini Kira Kira Kita Bisa Latihan Lagi Di Lapangan Kapan Ini Magentu Ya Semoga Abis Lebaran Ya Amin 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 Ini PSBB Diperpanjang Lagi Ini Ini Buat Kawan Kawan Ancel Mulai Sekarang Ya Persiapan Alah Panas Seperti Pernyata Biasanya Nanti Setelah Di bawah SBB Selesai Itu Lombang 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 Ya Event Langsung Ngantri Event Lombang Itu Tiap Tiap Poker Jadi Poker Ini Semarang Tapi Poker Depan Madung Full Jadwalnya Tidak Tidak Sempat Di rumah Oke 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 Jadi Itu tadi Tipsnya Persiapkan Eros Banyak-banyaknya Jadi Setelah Tetap Latihan Di rumah Jadi Nanti Siap Kalau bisa Minta-minta Tambahan Di rumah Aja Tidak boleh Terja Sekalian Aja Nggak bisa kerja Tiga Bulan Empat Bulan Oke 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 Ya Itu Busur Hybrid Pesanan Dari mana Pak Gitu Ini Ada Dua Yang Satu Pesanan Mengingatkan Wawan Pak Wawan Nah Ini Pak Wawan Sebentar lagi Busurnya Dikirim Jadi Kalau Pesan Busur Ke Boyer Itu Harus Sabar Sarapnya Biar Hasilnya Itu Maksimal Kalau Keburu-buru Malah Tidak Maksimal Gitu Siap Ini Tandunya Belang Ini Wah Boleh Boleh Bukan Bukan Jadi Tapi Keren Kopi Susu Siap 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 Tidak Tidak kan karakteristiknya tanduk memang gitu ya, ada penurunan gitu ya betul, jadi ini saya pribadi ya, saya mau tanya apa yang jawab ya siap jadi, kalau tanduk ini, karakternya dia seperti benda hidup, tidak seperti fiber kalau fiber tekanannya sekian, walaupun 100% tekanannya selalu sama, tapi beda dengan tanduk kalau tanduk, dia, ya karena dia dari bahan alami yang natural dan disitu letak daya tariknya jadi dia seperti benda hidup, apa itu? jadi pertama di string, pertama di string dia itu berlaku dia itu keras usulnya, pertama kali di string, dia pasang string langsung di tarik, dia keras jadi makanya, Pak, saya menyarankan kepada customer saya, bahwasannya setelah, sebelum di string, ditemaskan dulu, ditarik tadi seperti ini ditari seperti ini tiga atau empat kali ditemaskan dulu, terus di string, setelah di string, dicek balancing purkanya setelah berpanggil balancing, siangnya juga tegar, itu di diamkan dulu, dua sampai tiga menit gak boleh ditarik nah itu untuk, apa, melemaskan satu, melemaskan padunya, setelah tiga menit gak boleh ditarik setelah itu, setelah tiga menit, ditarik setengah tarikan dulu setengah, setengah tarikan, setengah tarikan, sampai empat kali setelah itu, boleh di full draw dan LBS-nya, LBS-nya, itu ngukurnya setelah dipakai lima menit oh gitu, setelah dipakai lima menit ya, baru diukur LBS-nya kalau dipakai lima menit, baru diukur LBS-nya, maka itu akan ketemu power booster yang konsisten, konsisten power-nya itu di situ jadi kalau, ukurnya setelah di string, ketemu empat lima misal, setelah di string ketemu empat lima setelah lima sampai tujuh menit dipakai, kemungkinan dia akan turun jadi empat puluh oh gitu, gue sekitar lima LBS lah ya, penurunannya iya, bisa sampai lima LBS, bisa lebih bisa jadi, makanya ketika ada customer saya kirim dipegang, selusurnya dua bulan iya, benar di awal, karena memang saya yang pengur LBS-nya itu setelah dipakai minimal lima menit, itu baru pengur LBS karena itu, waktu itu di string empat lima, dibakai empat puluh, dibakai lima menit, tujuh menit, dia pengur LBS lagi, turun LBS oh, siap, siap, siap ini ilmu-ilmu ini, edukasi ini ya, untuk bagi yang punya busur hybrid jadi jangan kaget gitu ya, istilahnya nanti jadi, ada memang fase penyesuaian dari tanduknya itu, dari awal di string sampai mungkin kurang lebih sekitar lima menit ya, sampai sampai ditarik setelah lima menit nah, itu nanti baru mendapatkan LBS yang fix-nya itu setelah lima menit, oke jadi, jangan buru-buru komplain boyernya oke, oke, memang karakternya seperti itu, gitu ya, istilahnya seperti itu ini pesennya temennya Kang Indra, Kang Lampung Kang Indra Lampung, lalunya hitam, bisa, kalau yang ini ya, kopi susu apa-apa kopi susu pesennya Kang Ibrahim lagi on process, kemarin masih gagal menyeri LBS beliau pesen lima puluh lima LBS untuk Kang Ibrahim di Makassar, kalau nggak sama siap-siap, lima puluh lima LBS, wah, berat itu hehehe iya, nama puasa-pasa gini untuk, bapak, negara busur-busur berat agak malam hehehe, nunggu buka dulu soalnya kan masih tarik terus, kita tarik, kita, apa, cari timbang kurufannya, harus kita tarik-tarik terus kurufannya kurang timbang, kita balansikan dulu begitu, begitu sudah ke cleansing, kita tarik lagi, kita ukur LBS eh, semua ternyata masih kurang orang, seperti itu hehehe, wah, mantep, makanya, itulah kenapa, kalau kita pesen ini ya, busur ke bowyer ya bowyer yang master ini, itu harus bersabar karena memang di tuning dulu, itu harus butuh waktu, proses yang lama intinya yang sabar hehehe, oke, oke, kalau diburu-buru malah jadinya malah nggak ini tuning-nya itu belum pas untuk, untuk melukis tok ini, yang saya kirim ke mbak Ayub kalau kawan-kawan pengen tahu siapa lukisnya dibalik, hehehe, dibalik lukisan di instagram itu ada namanya ayusafitri, pakai V, ayusafitri oh, nggak ada fotonya disitu, hehehe, misalnya, Tano, beliau yang pakai nikau kan jadi nggak ada foto produknya, nah itu beliau yang itu, disini di tangan wanita ini, bukan, hasil tangan laki-waki hehehe, kalau saya yang ternyata, guys ya, ini, kawan nih, loh, belum menikah, loh, halo hehehe, wah ini yang di promokan ini, apanya, lukisannya apa orangnya ini hehehe, beda kan mantap, mantap jadi ada bermacam-macam motif yang dimingkat hehehe, cantik sekali lukisnya mantap, mantap, mantap ini satu minggu untuk melukis bersatu untuk bisa jadi satu lukis itu, satu hybrid, satu program sejujurnya terus untuk melukisnya, satu minggu juga nggak, nggak apa ya, nggak kerjanya kan punya kerjaan lain jadi lukisnya ini, eh, hanya bisa dikerjakan ketika beliau ada singkat, ada waktu singkat jadi bukan, beliau kerjanya lukis ini tapi beliau ada kerjaan lain dan beliau bantu saya untuk melukis busur ini ketika beliau ada waktu singkat jadi satu busur ini, satu minggu pemirsa jadi tingkat kehatian-hatian beliau dalam kerjakan ini luar kecil sampai detil-detilnya pun sampai detil-detilnya pun terlihat ini bukan lukisannya laki-laki seperti ini siap, siap oke sudah apa, belum ini oke, kita sambung lagi next untuk video call-nya sepertinya durasinya sudah lama terima kasih banyak Pak Getu mudah-mudahan lancar semuanya meskipun di musim lockdown ini ya oh iya, next pantenin terus YouTube-nya Kang Ujang karena akan ada tips susulan dari saya sempat kecil yaitu metode membedik sasaran dengan sungguh Y wah mantep ini kita tunggu sama-sama yang penasaran siap siap oke kita tunggu sama-sama nanti yang penasaran ya pantenin terus channel YouTube Kang Ujang untuk mendapatkan tips dari Pak Getu Master Semut Kecil oke terima kasih Mas Hadid Master Semut Kecil Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh 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 oke ya itu tadi ya jadi Master Semut Kecil ilmunya banyak banget jadi ya mulai dari bowyer, archer, aero maker jadi komplit jadi dia itu istilahnya coach kita lah jadi tips-tipsnya itu banyak yang istilahnya mengedukasi kita tentang ilmu-ilmu dalam memakna oke terima kasih sudah mengikuti acara mini talk soala-ala ini tidak difficult ya semoga bermanfaat akhirnya Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam memanah dadah dadah